Liga Premier selalu sukses menyuguhkan permainan ofensif yang seru untuk dinikmati. Sebagai salah satu kompetisi yang paling elit di dunia, Premier League berisi pemain-pemain terbaik berharga selangit. Semakin bagus performa pemain atau klub yang dibela, maka nilai mereka semakin gila-gilaan. Cetak gol, coba mengulas nama-nama mereka yang paling mahal di masing-masing posisi. Berapa banyak pemain dari klub favoritmu? Inilah ulasannya. Sebagian besar orang akan setuju kalau Liga Premier adalah kompetisi yang paling menarik untuk diikuti. Klub-klub yang bersaing secara kompetitif hingga sederet pemain bintang dengan banderol triliunan rupiah. Cetak gol akan merangkum pemain-pemain termahal di masing-masing posisi ke dalam sebuah starting line-up. Datanya kami ambil dari situs transfer market pada periode Juli 2020. Dan inilah hasilnya. Keeper dan Lini Belakang Posisi penjaga gawang akan dihuni oleh keeper Liverpool, Ellison Becker. Di atas kertas, Ellison adalah keeper terbaik di dunia saat ini. Pemain berusia 27 tahun itu dikenal tidak punya rasa takut saat bekerja. Tenang dan tidak pernah ragu dalam mengambil keputusan. Keeper asal Brazil ini juga cerdik dalam urusan timing. Tahu kapan harus menepis, menangkap, atau memotong bola. Liverpool mendapatkan hikmah dari blundernya Loris Karius di final Liga Champions beberapa tahun yang lalu. Peristiwa itu membuat The Red sadar kalau harus mendatangkan keeper berkualitas. Terbukti, Ellison bisa tampil tenang dan menunjukkan kelasnya di laga-laga penting. Dia dibeli dengan harga 62 juta euro dan kini nilainya meningkat menjadi 72 juta euro. Tidak ada keeper lain di Liga Inggris yang semahal pemain yang satu ini. Posisi back tengah akan dihuni oleh dua pemain top dari Manchester City dan Liverpool, yaitu Aymeric Laporte dan Virgil van Dijk. Keduanya memang menjadi back andalan di dua klub raksasa Liga Premier tersebut. Baik Laporte dan Van Dijk, mereka sama-sama dianugrahi postur yang tinggi, yaitu 190 cm dan 193 cm. Membuat jantung pertahanan tim yang dibelanya semakin sulit untuk ditembus lewat sektor udara. Sektor darat pun sama sulitnya. Laporte punya ketenangan dalam menghadapi serangan tim lawan. Pemain berkebangsaan Perancis ini juga mahir dalam memberi umpan panjang sehingga mudah bagi tim ini untuk membangun serangan balik cepat. Sementara, Virgil van Dijk adalah mimpi buruk bagi penyerang tim musuh. Pemain 29 tahun ini adalah back yang paling sulit ditembus. Bisa dihitung jari, pemain-pemain yang berhasil melewatinya saat duel satu lawan satu. Laporte bernilai 60 juta euro dan Van Dijk bernilai 80 juta euro. Kemudian, di posisi back kiri akan ditempati oleh pemain yang juga menjaga sektor pertahanan Liverpool, yaitu Andrew Robertson. Penggawa asal Scotlandia ini merupakan back kiri andalan The Reds dalam tiga musim terakhir. Robertson adalah back kiri yang paling mahal di Liga Premier musim ini. Kemampuannya dalam menyisir sisi kiri lapangan sangat disiplin, baik dalam bertahan maupun menyerang. Umpan-umpannya terukur dan 10 asis telah dia berikan untuk Liverpool di sepanjang musim. Andrew Robertson diberi transfer market nilai sebesar 64 juta euro. Back-back termahal di Liga Inggris sepertinya memang didominasi oleh penggawa Liverpool. Di posisi back kanan, kembali diisi oleh pemain Liverpool, yaitu Trent Alexander-Arnold. Dia adalah penyandang back termahal di dunia saat ini. Nilai pasarnya sempat menyentuh 110 juta euro atau sekitar 1,9 triliun rupiah. Alexander-Arnold merupakan salah satu pemain penting Liverpool di musim ini. Pemain timnas Inggris ini juga menyumbangkan 14 asis untuk The Reds. Menjadikannya asis leader kedua setelah playmaker Manchester City, Kevin De Bruyne. Lini tengah Di posisi gelandang sentral akan dihuni oleh playmaker Manchester City, Kevin De Bruyne. Dia adalah gelandang komplit. Mulai dari pressing, umpan silang, tendangan jarak jauh hingga akurasi umpan sama-sama bagusnya. Kualitasnya dalam menggerakkan permainan adalah keahliannya. Umpannya bukan hanya basa-basi, tetapi langsung mengarah ke pemain yang berada di posisi yang paling menguntungkan. Di musim ini, dia sudah menyumbang 21 asis untuk Manchester City. Menjadikannya sebagai pemberi asis terbanyak di Liga Premier saat ini. Pemain asal Belgia ini juga disebut-sebut sebagai gelandang terbaik di dunia. Jadi wajar saja kalau nilai pasarnya mencapai 120 juta euro sekaligus menjadi yang paling mahal di Liga Premier Inggris. Posisi De Bruyne sebagai gelandang tengah akan ditemani oleh penggawa asal Chelsea, yaitu Ngolo Kante. Kalau De Bruyne lebih banyak berperan dalam membantu serangan, maka Ngolo Kante berperan dalam membantu pertahanan. Posturnya cukup mungil, tapi pemain asal Perancis ini adalah benteng kuat Chelsea sebelum menghadapi lini belakang. Kante unggul dalam perebutan bola dari kaki lawan terkhusus dalam urusan tackling. Dalam hal tackling, Kante mencatat rata-rata dua kali di setiap pertandingan. Kini market value Kante sebesar 80 juta euro. Sebenarnya nilainya juga sama dengan gelandang Manchester United, Paul Pogba. Tetapi Kante kami pilih karena bermain lebih banyak di musim ini. Sementara di posisi gelandang serang, kembali dihuni oleh pemain Liverpool, Sadio Mane. Sebenarnya Mane lebih sering diandalkan di posisi winger. Tetapi pemain asal Senegal ini juga bisa bermain sebagai striker kedua maupun gelandang serang. Dia begitu berbahaya, terutama dalam hal penyelesaian akhir. Di musim ini, Mane sudah mencetak 21 gol dan 12 asis untuk Liverpool. Angka yang jauh lebih unggul daripada striker utamanya yaitu Roberto Firmino. Saat ini, Mane punya market value sebesar 120 juta euro. Sekaligus menjadi pemain termahal di benua Afrika bersama Mo Salah. Lini depan Di posisi sayap kiri akan dihuni oleh pemain andalan Manchester City, yaitu Raheem Sterling. Transfer market mengatakan kalau dia adalah pemain termahal di Liga Premier saat ini. Dan menjadi pemain termahal nomor dua setelah mega bintang Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé. Di musim dingin kemarin, nilai pasarnya bahkan menyentuh angka 160 juta euro atau sekitar 2,7 triliun rupiah. Tetapi sekarang turun menjadi 128 juta euro karena pengaruh pandemi global. Pemain berusia 25 tahun ini juga begitu spesial. Dengan tubuh mumil, Sterling punya akselerasi gesit yang merepotkan sektor pertahanan tim lawan. Pemain kelahiran Kingston ini juga sulit untuk diprediksi. Lawannya wajib menjaga 90 menit karena tidak ada yang tahu apakah Sterling ingin adu sprint atau menembak bola. Di musim ini, dia sudah mencetak 27 gol dan 9 asis untuk The Citizen. Kemudian, di sayap kanan akan diisi oleh pemain Liverpool nomor 11, yaitu Mohamed Salah. Pemain berambut keriting ini punya segudang prestasi mentereng baik di level klub maupun di level timnas. Nilai pasarnya menyentuh 120 juta euro. Selisih jauh dari Bernardo Silva, sang pesaing di posisi yang sama. Datang dari Mesir, dia punya keunggulan dalam menyelesaikan peluang. Salah begitu tajam di barisan terdepan. Kesimpulannya, Liverpool tidak salah dalam mendatangkan salah. Banyak rekor telah dipecahkan. Seperti pencetak gol terbanyak dalam satu musim, pencetak 50 gol tercepat di Liga Premier, dan pencetak gol terbanyak dalam laga keseratusnya bersama Liverpool. Selanjutnya, di ujung tombak adalah milik kapten timnas Inggris dan Tottenham Hotspur, Harry Kane. Pemain berpostur 188 cm itu disebut-sebut sebagai pemain bergaya nomor 9 terbaik di dunia. Kemampuannya dalam mencetak gol sudah tidak diragukan lagi. Harry Kane memenuhi segala aspek yang dibutuhkan oleh seorang striker. Dibekali kemampuan dalam menendang dengan kaki kanan maupun kaki kiri. Pemain kelahiran London ini juga mumpuni dalam eksekusi penalti dan tendangan bebas. Itulah starting line-up termahal di Liga Premier musim ini. Perlu diingat, datanya kami himpun dari situs penyedia data sepak bola Transfer Market. Tapi kalau kamu punya jagoan lain, silahkan tulis di kolom komentar.